Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur keluar sebagai juara satu di ajang Cerdas Cermat Akuntansi Tingkat Nasional. Universitas Nusa Cendana Kupang meraih juara usai mengalahkan peserta dari Universitas Budi Luhur Jakarta dan Universitas Flores Nusa Tenggara Timur di babak final. Universitas Nusa Cendana Kupang berhasil meraih gelar juara dalam kegiatan Cerdas Cermat Akuntansi Tingkat Nasional. Dalam ajang Cerdas Cermat yang digelar pada 10 November ini, Universitas Nusa Cendana Kupang berhasil meraih juara satu usai mengalahkan peserta dari Universitas Budi Luhur Jakarta dan Universitas Flores Nusa Tenggara Timur di babak final. Gelar juara satu ini diraih oleh tim Akuntansi Tingkat Nasional Universitas Nusa Cendana Kupang yang berisikan Maria Devina Gratia Kimah, Richard Ketty, dan Agnes Yuliana Nogo Udak. Tim ini mengaku minim persiapan, namun tak memupuskan harapan mereka untuk meraih gelar juara. Untuk persiapannya sendiri, kami dari tim Akuntima kira-kira sekitaran satu minggu. Di mana di situ kami dihubungi, lalu ada juga pertukaran, karena ada beberapa anggota yang tidak bisa hadir, sehingga kami bertiga yang mewakili untuk tim Udana Satu. Materi di sini di bagian atas lima ada akuntansi keuangan, itu dipelajari oleh teman Inaknes, lalu untuk perpajakan sendiri, dipelajari oleh Rika. Di situ kami semua sangat kebingungan, karena kami semua itu betul-betul mulai dari awal sekali belajar ini, dan tidak ada persiapan, tapi akhirnya kami biar lain, belum baik. Sementara itu pihak Universitas Nusa Cendana Kupang menilai, gelar juara yang diraih tim Akuntang Light, jadi bukti bahwa anak-anak NTT juga bisa menjadi generasi yang unggul dalam dunia ilmu pengetahuan. Kegiatan cerdacermat akuntansi ini dapat menjadi saran untuk mahasiswa mengembangkan potensi. Karena tentu kegiatan ini pasti akan menangkauwasan mahasiswa. Kegiatan-kegiatan dalam kelas itu sudah terbiasa, mahasiswa sudah biasa. Tapi kegiatan-kegiatan di luar kampus seperti di luar kelas, seminar, diskusi publik, lomba, ini kan kegiatan-kegiatan yang sifatnya implementatif, yang kemudian mengasah mahasiswa. Dan tentu ini menjadi media yang sangat baik sekali untuk mahasiswa kita, terutama teman-teman di akuntansi untuk bisa mengasah kemampuan. Ini kan lomba ya. Gelaran cerdacermat akuntansi tingkat nasional diharapkan terus digelar setiap tahun, karena dengan begitu bakal menghasilkan generasi yang unggul dalam dunia ilmu pengetahuan. LC Rian, Timor TV